Prof, terkait ucapan Prof kemarin yang bilang dosa besar bagi ibu yang melahirkan anak tak berakhlak karena berbarengan dengan sifat koruptif, itu maksudnya gimana sih Prof? Rame di medsor. Iya, rame di sorotan. Yang melendak mengikuti. Tapi begini, itu betul ya, itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini. Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan, dibiarkan, tidak dididek. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Bapak Mamput lagi, klarifikasi. Kemarin-kemarin kenapa ngomongnya kok setengah-setengah sih Bapak? Takut ya diserang sama emak-emak. Takut, takut. Makanya kalau ngomong itu, congornya itu dijaga. Gitu. Heran deh. Kemarin ngomongnya A, sekarang ngomongnya B. Benar-benar dader, real, sengkuni. Heran. Makin tua kok makin... Lanjutin aja deh. Ntar, gak lama lagi, klarifikasi lagi soal pengunduran diri. Yakin, benar. Bapak Mamput ya, sebentar A, sebentar B. Gak konsisten. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Mohon maaf nih Pak ya. Masa iya kita yang berdosa saat kita membiarkan seorang ibu melahirkan. Dimana kita juga gak tahu itu anak yang dilahirin itu entah kurang sekilo, kurang setengah on, kurang setengah hektare lah. Gak tahu lah ya. Pokoknya ada kurangnya gitu kita yang dosa nih. Kan kita gak ikut buat Pak ya. Gak tahu juga itu kurang apa enggak, sehat, sakit apa enggak kan gak tahu ya Pak ya. Rasanya rumah sakit juga ya Pak ya. Ada fasilitas untuk yang buat anak-anak kekurangan mental, anak-anak yang tantrum atau dalam tanda putih autis dan lain sebagainya. Itu ada Pak fasilitasnya di rumah sakit ya, ada. Orang tua juga gak akan membiarkan kalau misalnya sudah ketahuan, pasti langsung dirawat mau gitu loh Pak. Biar gak berkelanjutan. Terus juga ada namanya sekolah Pak. Anak dari sekecil disekolahkan biar punya akhlak, biar punya etika, biar pinter kayak gitu Pak. Gini deh Pak, saya gak paham ya Pak. Mohon maaf Pak, disini mohon maaf banget ya Bapak Profesor. Maaf nih. Kan kita gak tahu nih ibu-ibu itu bakal melahirkannya anak yang seperti apa. Entah anaknya calon pilot, calon pendeta, calon ulama, apa gimana kan kita gak tahu ya Pak ya. Kalau misalnya tuh kebetulan, pas yang negatif. Masa iya salahnya saya Pak? Masa iya salahnya rakyat Pak? Kan gak ikut buat Pak, kayak mana lu? Profesor Mahfud M.D. berkata bahwa seorang wanita yang melahirkan anak dan anaknya tidak berakhlak, itu adalah dosa ibunya bagi bangsa. Manusia selalu memiliki kehendak bebas. Orang tua pastinya selalu mendidik anaknya dengan sepermati. Tapi yang namanya manusia, ya pasti akan berbuat kesalahan. Karena manusia memiliki yang namanya kehendak bebas. Mereka bukanlah seorang robot yang bisa diprogram sesuai keinginan orang tuanya. Jadi ya jika yang salah satu orang itu, anak itu kenapa harus menyalahkan ibunya yang telah mengahirkan iya? Kalau begitu sekalian aja salahkan neneknya yang mengahirkan ibunya dan nenek moyangnya sampai seterus-terusnya. Nenek-neneknya. Sekalian saja larang tiap orang untuk punya anak. Karena ada kemungkinan anaknya bisa berbuat salah. Profesor Mahfud M.D. Ini seorang profesor. Dengan ilmu intelektual yang tinggi. Tapi kok malah berbicara seperti itu tentang perempuan dan mengujar kebencian yang tidak ada logikanya? Kira-kira ini kalau saya membuat laporan polisi, bakal diproses gaya ini sama Kapolri. Karena ini merupakan ujaran kebencian terhadap Sarah. Yaitu terhadap perempuan yang termasuk dalam antar golongan. Bukankah seorang calon lokal presiden yang sedang mencoba seharusnya memberikan contoh ya kepada masyarakat? Kok malah mengujar kebencian dan berkata sesuatu yang melecehkan perempuan? Untuk apa seperti itu? Untuk menunjukkan bahwa profesor itu pintar. Justru malah terlihat tidak bisa menahan emosi dan disitulah gelar profesor Anda tidak terlihat. Pintar dalam akademis tapi tidak. Tapi dalam hal emotional intelligence Anda nol besar. Pak profesor, seorang profesor kalah debat sakit hatinya berlanjut. Tidak mengerti grand lesson dianggapnya itu pertanyaan receh. Receh kok tidak bisa jawab. Lalu pantaskah manusia seperti ini jadi pemimpin? Terus mau dibawa kemana negara ini kalau yang mimpinnya seperti ini? Kalau sama anak kecil di debat tidak terima. Pak profesor, akuin kemampuanmu bapak profesor. Kalau ibu melahirkan anak. Teman-teman kalau saya jadi presiden ya saya akan membuatkan kurikulum khusus pendidikan keluarga untuk para orang tua. Sehingga para orang tua ini bisa mendapatkan kurikulum pendidikan arahan dari kemendiput. Sehingga bisa mendidik anaknya dari kecil sampai dewasa. Sehingga ketika anak itu sudah dewasa, dia mempunyai rasa simpati, empati, dan peduli. Rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga tidak ada keributan masalah etik, masalah ahlak, dan orang tua juga akan mendapatkan pahala. Karena telah menjaga baik titipan Tuhan. Anak itu kan titipan Tuhan. Nah, kalau misalnya titipan Tuhan, tidak kita jaga yang kita berdosa. Kalau aku jadi presiden, buatkan kurikulum pendidikan keluarga. Sehingga para orang tua ini ketika melahirkan anak, anaknya tidak berdosa kepada bangsa ini. Upahnya tidak jelas. Tidak mungkin mendidik anak dengan baik. Ya Allah Pak, siapa sih yang tidak mau mendidik anak dengan baik? Kita sebagai ibu-ibu nih ya. Tidak mungkin kita mau anak kita itu tidak baik, Bapak. Ya Allah, walaupun gaji kita itu tidak gede, walaupun kayak saya nih ibu rumah tangga tidak dapat gaji ya, ya Pak. Tapi, jangan pernah bilang kalau seorang ibu itu tidak mendidik anaknya dengan baik, gara-gara upahnya yang tidak jelas itu. Udah deh saya pusing, terserah Bapak saja lah ngomong apa. Yang penting jangan menjelekan emak-emak yang udah ngelahirin anaknya. Tidak punya etika, ahlak, dan moral. Pasti di belakangnya ada tindakan. Eh, Bapak mampu. Bapak suput. Eh, Bapak siput. Eh, sorry. Lu ngomongin ahlak, moral. Di belakangnya ada tindakan-tindakan korup. Eh, jangan-jangan kamu nih, Pak. Yang ada korupnya. Ayo ngaku. Kenapa Bapak sih bahas-bahas korup? Nah, 02 tuh udah diperiksa kemana ada sampai ke KPK. Diperiksa kayak gak ada korup, Bapak. Gimana dia mau korup? Hartanya melimpah. Dia buang duit cuma-cuma gitu. Gimana dia mau korup? Lah, kalau kayak elu. Kayak ganjar-ganjaran elu tuh. Nah, baru korup. Kalau kenapa? Kalau kagak korup, lu kagak ada duit kali. Lu terus juga. Kalau kagak korup, lu mungkin tidak ada kempanyi-kempanyi apa gitu. Ngomongin diri sendiri, Pak. Ini gak sadar nih, Pak. Mau buka aib sendiri, Pak. Soal korup-korup, Pak. Awas loh, Pak. Nanti habis bilpers, nanti Bapak diselidikin, diperiksa. Nanti ternyata korup. Udah, mendingan ngundurin diri aja, Pak. Sono. Cari kerjaan, Sono. Mengundurin diri. Tapi jangan dulu, Pak. THR belum. THR belum dapet. Ntar lagi deh. Habis THR aja, Pak. Ya, sekalian nanti melihat Bapak Gemoy sama Mas Gibran itu dilantik. Yeh. Udah, jangan dulu ngundurin diri, Pak. Sambil nunggu THR, Pak. Gak apa-apa, Pak. Bapak korpor aja dulu. Gitu. Masa cuma gara-gara grandflation aja. Gak tau. Lu bilang pertanyaan receh. Lu bilang. Tinggal bilang aja sih, Pak. Sorry, gue gak tau jawabannya. Gitu. Masa? Bilang jawaban receh. Pertanyaan receh. Tinggal bilang aja. Akuin aja sih. Namanya aja gelar. Frok. Mahmud. Frok. Frok. Itu cuma sekedar gelar kali ya, Pak. Atau mungkin itu cuma beli gelar. Masa jawabannya itu gak tau. Nah, kita aja yang warga-warga yang gak sampai gelar. Frok aja kita. Sampai cari di Google, no. Apa tuh grandflation. Gitu. Bapak ngaur deh. Klarifikasi. Bapak Mahfud klarifikasi nih. Kita semua tahu maksud Bapak Mahfud waktu itu apa. Tidak seperti klarifikasi ini. Bapak Mahfud malu meminta maaf ya. Telah menghina Ibu Iryana. Malu ya. Padahal meminta maaf itu tertuji lupa. Bapak minta maaf saja kalau Bapak berkata begitu karena Bapak emosi. Emosi karena Bapak merasa dilecehkan oleh Mas Kibran di depanmu. Sehingga Bapak tidak puas dengan curhat di mana-mana sampai-sampai Ibu Iryana pun dijadikan sasaran sebagai Ibu yang berdosa pada bangsa. Ya Bapak ngomong begitu. Sekarang klarifikasinya lain. Katanya maksud saya yang berdosa bukan ibunya tapi kita. Kita? Lu aja kali. Klarifikasi Bapak tuh aneh ya. Masa bilang. Makanya nanti Ibu Ibu kudu dikasih pekerjaan. Pekerjaan apa Pak untuk Ibu Ibu? Supaya tidak melahirkan anak-anak yang tidak beretika itu. Pekerjaan apa? Memang Bapak menganggap Ibu Iryana itu pengangguran? Ibu rumah tangga itu suatu pekerjaan mulia loh Pak. Emang hanya karena gara-gara Ibu Iryana itu ibu rumah tangga sehingga gagal mendidik anak gitu? Begitu Pak. Klarifikasi Bapak itu justru membuat kita semua ini menganggap Bapak itu pengecut ya untuk mengaku kesalahan Bapak. Bapak minta maaf aja. Gak usah klarifikasi. Kita sudah tahu Pak. Sudah tahu maksud Bapak apa. Dan sekarang Bapak ketakutan. Karena apa? Banyak orang yang menyerang Bapak kan? Termasuk saya. Banyak orang yang menyerah-nyalahkan Bapak. Bahkan orang di kampung Bapak, orang-orang sesama suku Madura pun menyerang Bapak. Bapak minta maaf saja. Gak usah klarifikasi. Klarifikasi terus. Klarifikasi terus. Seolah Bapak itu paling benar. Tidak pernah melakukan kesalahan. Dan kita yang mendengarlah yang salah. Begitu. Aduh Pak maaf.